Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Sula makan otak-otak, yang jawab salam bapak-bapak belum kompak, insya Allah yang jawab salamnya kompak mudah-mudahan kreditannya cepat lunas, eh orang cipu otak punya kreditan juga, makan jambu dicampur otak-otak, ibu-ibu juga jawabnya belum kompak, Nanti yang jawabnya kompak mudah-mudahan jadi istri solehah, amin Ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa, cahaya hati, iNews TV yang selalu dirahmati oleh Allah SWT Dan insya Allah mudah-mudahan jamaah Masjid Ar Ya kira-kira begitu dah Yang insya Allah calon penghuni surganya Allah SWT Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah Cepat pada kuliah Insya Allah cepat nikah Mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah dan ke Metinah Pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah Bisa beli sawah Insya Allah anaknya di Lamar Pak Lurah Namanya Markona Insya Allah jadi us Matinya khusnul khot Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan Junjungan kita manusia satu-satunya Manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran Yang datang banyak yang jawab baru sepah Padahal saya sudah ngeden-nged Tiga benar-benar orang ciput aja Alhamdulillah Wa khataman Nabi Penutup para Nabi Tidak ada Nabi lain Melainkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga yang hadir pada acara hari ini Insya Allah Allah kasih Dan juga keberkahan buat kita Anak-anaknya dan orang tua kita Semuanya mendapatkan syafaatul uzmah Nanti di yawmul akhirah Ya Rabah Ya Rabah Berbicara tentang keluarga sakinah Bukan karena tidak ada masalah Mertua adalah sama dengan orang tua Karena derajat orang tua itu dua Setelah kita menyembah kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Di dalam surah An-Nisa ayat 34 You understand? Nenek-nenek bisa bahasa Inggris Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah siang-siang mendengarkan ayat suci Al-Quran Mudah-mudahan dapat syafaatnya Amin Ya Rabah Lah begini-begini Dulu mantan Khuri pak Juara RW Pesertanya lima Nggak datang empat Dan juara satu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Wa'abudu Ini adalah fi'il amar Print 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 Ibu kan suka diberintahkan bu Suka diberint Siapakah yang memerintah Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberintahkan apa Wa la tusyriku bihi syai'a Jangan mendoakan kepada Al Alhamdulillah Insya Allah hatinya lembut lemah Ya Allah Yang hatinya selalu tulus untuk beribadah kepada Al Maka kudungai Ngaji 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 itu apa? Ngatur ji Jiwanya diat Bangunlah jiwanya Untuk Untuk Satu adalah iman kepada Al Kalau orang imannya lagi bertambah Ngajinya get Nah iya dimana-mana ya Kalau ngajinya imannya sudah bertambah Allah angkat derajat menjadi orang yang bertak Wah Nah kembali lagi Siapakah yang disuruh menyembah Adalah kita hamba Allah subhanahu Yang kedua Wabil walidaini ihsana Berbuat baik kepada kedua orang tuh Orang tua kita ada berapa bu? Ada tik Itu kalau yang sudah nikah Yang belum nikah baru ada du Ya iya orang belum nikah Emang udah punya mertua Lah iya tuh Orang tua kita pertama yang ngelahirin kita Yang kedua adalah mertu Yang ketiga adalah guru Alhamdulillah Nah makanya nih Orang tua Mertua dengan orang tua kita Sama-sama Bakti kepada kedua orang tuh Nah makanya nih Kalau anak kita sudah waktunya nikah Suruh dinikah Nabi mengatakan Nabi mengatakan Wa ayu Zawijahu Iza adroka Nikahkan anak kita Kalau sudah nemu pasangan Nah Orang tua dengan mertua Kudu ngawasin anak kita Jangan sampai lagi masalah di rumah Laporan sama bapaknya Ini yang jadi hidupnya banyak masalah Ya gak Bukan karena kita Imanya takwa apa Imanya nikah Itu gak ada ujian Pasti ada ujian Apalagi dalam rumah tang Bapaknya Mertuanya dikasih duit Orang tua sendiri gak dikasih iri gak Ya iya itu manusiawi Ya kan Karena kita kepingin banyak Betul Nah makanya Jangan kalau sudah Jadi orang tua Anaknya sudah nikah Awasin Nah mantu dan anak Ini sama orang tua juga Jangan sampai yang jelek-jelek Dilaporin sama orang tua Mertua Itu yang jadi masalah Zaman no Ya gak Lah iya Ibukan dulu Masya Allah Udah ngandung Ya gak Empat bulan kadang-kadang Ya Allah Nyidamnya yang kagak-kagak Ya gak Ya Allah Ngeliat mertua Ya kan Lah iya Lah suaminya begitu ngeliat Bawa sarung Ya gak Begitu suaminya Bawa 50 juta Wah Itu namanya Cewek matri Cewek matri Ya Allah Tuh Awasin anak-anak kita Jangan sampai kita Memilah-milah Dengan orang tua Nah kita dulu Waktu lagi Umur 9 bulan Masya Allah Ya kan Orang tua Ke pasar aja di bawah kita Ya gak Kan kita pernah ngontrak 9 bulan 10 hari ya Ya iya Dibawa ke pasar Dibawa ke toko Semuanya Tidur aja di rumah susah Ya gak Tidur miring Kayak angka 3 Ya gak Tidur terlentang Kayak Masjid Ar-Rahman Lah iya Tengkurep Takut meletus Kan begitu Tuh orang tua Susahnya Wah Di atas kepayahan semuanya Makanya hormati Jangan sampai memilah-milah Dengan kedua orang Tuh Mertua juga Orang tua Juga Orang tua kita Juga orang Tuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ada sih ganteng lewat Baik Kita tahan dulu dikit guru Ya Nanti kita lanjutin lagi guru ya Siap Baik Masya Allah luar biasa Udah mulai terang nih ya Ahlah kita sama orang tua Sama mertua Sama guru insya Allah ya Nanti kita akan lanjutin lagi Dan sekarang sama-sama yuk kita ketemu sahabat Ali Ada Citra di luar sana Assalamualaikum Citra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukron Ali Zainal Nama Mirsa Hari ini Masya Allah Gak terasa sekali ya Kita sudah berada di penghujung tahun Kita sebagai umat muslim tidak merayakan tahun baru Tapi Momennya ini pas banget Berbarengan dengan liburan juga Terus semuanya pasti punya rencana masing-masing di rumah Nah saya Citra Anggi ya Kali ini tidak lelah-lelahnya Untuk mengingatkan kepada anda Ada produk terbaru loh dari luar white coffee Tapi sebelumnya Saya ajak ngobrol yang disini dulu nih yang habis belanja Assalamualaikum Waalaikumsalam Micnya boleh supaya suara indahnya terdengar Waalaikumsalam Mbak Citra Dengan Mbak siapa maaf Mbak Anissa Mbak Anissa Ini udah belanja banyak banget Ini ada luar tarik Malaka Iya tuh banyak banget Ah dia udah tau Ternyata ini yang saya mau kenalin ke pemirsa Biasanya emang selalu konsumsi luar tarik Malaka Iya sering Ini untuk acara apa sih? Kok banyak banget? Ini mau kumpul sama keluarga aja Pas liburan ini ya Bener Rasanya gimana? Rasanya gimana ya? Gurih Gurih Bikin gembira yang pastikan ya Iya Dan ini enak banget Seger banget ya Untuk anda pemirsa yang belum tau juga Ini tarik Malaka adalah kopi susu kekinian pertama di Indonesia Jadi dilengkapi dengan 100% gula aren Kemudian juga dilengkapi dengan susu kental manis goldnya Jadi kalau Mbak Anissa memilih luar tarik Malaka ini Untuk kumpul dengan keluarga itu pas banget Momennya akan terasa happy dan pasti tidak akan terlupa Nah ini untuk Mbak Anissa sendiri Karena sudah belanja luar tarik Malaka saya kasih hadiah spesial ya Mbak Rita, Mbak Rahma boleh? Nah ini langsung kita coba ya Boleh duduk dulu Pemirsa kita wakilkan dulu ya Ini bagaimana rasanya luar tarik Malaka Untuk anda yang di rumah harus mencoba ya Bismillahirrahmanirrahim Enak kan? Bener kan? Enak banget Mbak Cita Gak bohong kan? Nah untuk itu pemirsa Untuk anda yang belum mencoba Langsung saja mencoba Ini dia luar tarik Malaka Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih